Halo, balik lagi sama gue Jessica dari GPVJS Kali ini gue bakal review ini dia, Tarot Baby dari Vaporezo Tarot Baby with NRG as eteng Kita buka yuk bareng-bareng Nah ini dia Tarot Baby, gue bakal buka yang warna ini, black Ini dia box packaging depan Samping Dan ini juga adalah detail The baby Nah ini dia Tarot Baby with NRG as eteng Spesifikasi Oke kita buka aja langsung Ini dia tanknya Lalu ada modnya Wow, so cute Kecil tapi ganteng gitu gimana ya Terus dia juga ada ini Cadangan kacanya, glassnya Dan ada drip tipnya lagi Lalu ada Charger Satu coil lagi Dan ada buku panduannya Oke kita cobain yuk Ini dia Tarot Baby Dia kecil tapi dia kokoh gitu ya, ganteng banget Terus dia, gue suka desainnya Ini dia RTA-nya Sekarang gue bakal coba modnya dulu Modnya sama ya, klik 5 kali Kita klik 5 kali Nyalain Dan dia bakal keluar kayak gini Dan kalau kita klik di bawahnya ini Ada 3 tombol Yang tengahnya itu adalah tombol setting Nah, akan keluar seperti ini Ini kita bisa coba-coba satu-satu Karena banyak banget Dan gue gak bakal bisa jelasin satu-satu Itu mesti kalian coba langsung Terus dia ada sama Setting Setting ini adalah Tampilan layar kalian Jadi kalian bisa set sesuai kalian mau Dan ini cuma bisa sampai 85 Watt Oke, ini dia Oh iya, dia tuh baterai tanem ya Dia gak ada baterai dari luar Dia baterai tanem Tapi jangan takut Dia fast charging Ya, sekitar satu jam Untuk nge-charge ini sampai penuh Nah, ini dia penampakan tanknya Sub-ohm tank juga Buka Buka drip tipnya ini Cuma ditarik aja ke atas Terus dia disini Ada tanda panah untuk membuka Tank Untuk mengisi liquid Jadi jangan kalian puter-puter gitu bingung ya Ini cuma udah ada panahnya Sebenernya udah ada tandanya Jadi kalian cuma perlu lihat Dan pastiin Dan dorong Pelan-pelan Kenapa ini didorong? Karena ini adalah Kelebihan dari si tank ini Supaya kalau kita ada dekat anak-anak Anak-anak gak bisa langsung buka puter-puter-puter Dan kebuka Itu ada triknya Kayak gitu Terus dia udah ada coilnya Ini pake mesh coil Dan air flow-nya ada di bawah Ada dua Sama ya, tinggal diputer aja air flow-nya Nah, ini gue bakal isi liquid tank-nya Kalau kita mau isi Buat buka Ini harus dicabut dulu Drip-tipnya Karena kalau gak dicabut Kita gak bakal bisa buka Dia ketahan sama si drip-tip ini Jadi mesti cabut Lalu dorong Ini tanda panahnya dorong Baru isi liquid-nya Kebetulan gue lagi pake liquid Vaquid dari Eh, ice candy dari Vaquid Gue bakal tetes Tetes dulu Dia nampung liquid-nya juga banyak Oke, cukup Dorong lagi sama Nah, ini kita cobain Kalau kita udah pasang drip-nya kayak gini Dia gak bakal bisa kita dorong Ini gue pake di 51-an Di-shake dulu Supaya nyerep Sekarang kita cobain yuk Sekarang kita bakal cobain Maknyos banget Flavornya dapet banget Walaupun dia kecil-kecil gini Mungil Tapi flavornya sama powernya lumayan banget Jadi buat kalian Yang penasaran Dan suka yang mini-mini Buruan cobain Tarut baby ini Karena ini recommended banget Satu lagi Jangan lupa follow kita Tunggu review kita selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa